Oke teman-teman kembali lagi ke channel saya, hari ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat shader yang dimana setengahnya cahaya, setengahnya transparan Oke jadi sebelum itu bagi teman-teman yang mau follow IG saya, follow aja namanya Stephen Furn Saya ada disini bukan karena buat beberapa art blender yang gak saya post di youtube tentunya Lalu di tiktok saya juga ada kasih tutorial singkat-singkat aja Sama beberapa art hasil saya sendiri, namanya blender baik, silahkan di follow aja ya Saweria juga ada, silahkan aja klik link di deskripsi Oke langsung aja pertama-tama kita pakai cube aja sebagai contohnya ya Langsung aja kita masuk ke tab shading ya Oke disini saya nyalain lagi screen case key-nya, karena mati oke Sekarang untuk shadernya ini akan saya hilangin, pencet export delete Saya akan masukin dulu namanya emission node Oke, habis itu saya akan kasih transparan node Oke, habis itu saya akan kasih namanya mix shader Jadi si mix shader ini buat ngegabungin ya Emission-nya saya taruh di atas, transparan-nya saya taruh di bawah Oke Kita masukin ke sini Kalau kita lihat kan kayaknya Ini strength-nya saya naikin kelima Oke ini gak ada apa-apa ya, malah kayaknya cuma emission-nya doang ya, oke Sekarang saya akan kasih lagi yang namanya color ramp Ini adalah buat mengatur ya, mana yang mau lebih dominan, si bawah atau atas ya Nah jadi kalau misalnya kita tarik seperti ini juga gak ngefek apa-apa Oke Selanjutnya kita kasih lagi yang namanya gradient texture Kita taruh defect-nya disini Oke sekarang kalau kita slide, dia sudah mulai agak kelihatan ya Sudah mulai agak kelihatan Oke Ini saya balik aja Putihnya di sebelah sini ya, hitamnya di sebelah sini Nah Ini teman-teman bisa lihat Nah Yang bagian hitam ini itu mengontrol yang bawah Akhirnya si transparan ini ya Ini masih jelek banget, kayak gak jelas bentuknya Kita pencet CTRLMAT Aktifin dulu node wrangler Di edit preferences dari node wrangler ya Nah sekarang Ini bisa kita atur juga Nah bebas, mau kayak gimana Nah sekarang Kok transparannya gak transparan, kenapa? Karena kita butuh satu node buat mengontrol value-nya Seberapa transparan si node ini Kita pakai node yang namanya value Kita pergi ke render preview langsung Saya akan pakai cycles Intinya 64 aja Oke Kalau kita lihat di cycles Nah hasilnya akan seperti ini aja Oke Jadi kalau kita tambahin value Nah Kita naikin value-nya Nah Kita bisa mengontrol seberapa transparan si Ininya Apa namanya Si shadernya Tuh lihat ya Agak sedikit transparan Emisenya saya naikin aja mungkin jadi 7 ya Warnanya saya ganti biru aja Biar jelas Ya kalau teman-teman lihat disini Dia agak sedikit transparan ya Oke Jadi itu aja mungkin tutorialnya Teman-teman bisa geser Geser sana Geser disini buat mengatur Ataupun teman-teman bisa dibikin miring Diatur aja Nah ini gue bisa ngatur Oke Jadi mungkin tutorialnya sampai disini Jika teman-teman suka Jangan lupa ke tombol like-nya Kalau mau rekonstrukan apa Terus ada di kolom komentar Jika saya bisa kasih buat kan Terima kasih telah menonton Dan sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax